Bapak Ustadz, anak saya diasuh sama adik istri saya Karena tidak punya anak, sekarang sudah dewasa Apabila si anak saya berbuat dosa, saya sebagai orang tua menanggung dosa atau tidak Pertama, anak berbuat dosa apabila karena kelelehan kita mendidik Maka tentunya dosa itu juga akan mengalir kepada kita Tapi jika kita telah berusaha melakukan pendidikan yang optimal Menempuh sebab, lalu anak kita berbuat dosa Tentunya tidak akan mengalir kepada kita Dan jika Antum yang bertanya ini Menyerahkan anak kepada saudara Lalu Antum merasa, tidak merasa beban untuk mendidiknya Dan melepaskannya berdosa Karena walaupun diserahkan kepada orang lain Atau diambil orang-orang lain Maka tetap sebagai bapak, sebagai ibu ada tanggung jawab untuk mendidik Ada tanggung jawab untuk memberi nasihat Memberi nasihat tetap dia punya tanggung jawab Jamah yang dirahmati Allah SWT Semper 4 jam lagi Dan kita cukupkan sampai disini Mohon maaf Disini ada beberapa pertanyaan Yang belum saya jawab InsyaAllah Di lain kesempatan Atau Mungkin pada Daurah yang kedua tentang pendidikan Di ahad Yang akan datang Atau di waktu yang mungkin saya bisa hadir disini Kita akan lanjutkan Sisi kedua tentang Pendidikan ini InsyaAllah Mudah-mudahan Allah SWT Menyatukan kita semua Di dunia dalam iman Dan taqwa Dan tawahid Sehingga Allah SWT Menyatukan kita nanti Yaumal Qiyamah di surganya Subhanakallahumabihandika Ashadu an la ilaha ila anta Ashtagfiru kawatu bilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!